Pada kesempatan kali ini, gue mau kasih kalian tips secara mengambil shoot timelapse GQAKG. Pertama-tama kalian harus tahu dulu dimana dan kapan Milky Way itu bisa kelihatan dengan mata telanjang. Karena gak setiap saat dan dari sebuah tempat juga Milky Way bisa kelihatan dengan mata telanjang, guys. Biasanya Milky Way itu kelihatan dari bulan Maret sampai bulan November. Dan soal tempat, syarat utamanya adalah gak ada polusi cahaya, entah itu di gunung atau di laut. Jadi yang penting itu gak ada polusi cahaya. Semakin gelap justru malah semakin bagus dan semakin jelas juga Milky Way kelihatan dengan mata telanjang. Bang, lagi ngapain, Bang? Milky Way. Milky Way. Milky Way. Mulai dengan Milky Way. Bang, ini keren banget, kacau. Langsung ke proses syuting, kita membutuhkan tripod dan kamera yang bisa di-stip manual, termasuk autofocus. Pertama, kita cari dulu bintang yang paling terang. Sebagai nih, titik fokus yang akan kita fokuskan ke langit. Karena kamera gak bisa memfokuskan autofocusnya ke langit. Jadi kita harus pakai mode manual. Setelah mendapatkan titik fokus dari bintang paling terang itu, yang kita lakukan adalah framing. Framing yang cantik untuk mengambil. Thank you. Thank you. Kemudian kita setting shutter-nya ke 20 atau 30 detik dengan diafragma angka yang paling kecil dari lensa kalian. Contohnya yang misalnya 1.4, 1.8, atau 3.5. Semakin kecil angkanya, maka semakin bagus dan semakin terang. Untuk lensa, gue saranin pakai lensa white. Tapi kalau kalian gak punya lensa white, kalian bisa menggunakan lensa kit juga gak masalah. Tapi lebih bagus pakai lensa white. Untuk lensa sendiri, kalian bisa set ISO-nya ke 6400 atau 3200. Jangan ketinggian, nanti terlalu banyak noise yang akhirnya jadi rusak gambarnya. Langsung ke proses timelapse-nya, kalian ambil interval-nya per 5 detik selama 1 jam atau 1 jam lebih. Tergantung kalian aja sih sebenarnya. Kalau kalian mau sampai baterai habis gak masalah, atau mau sampai nungguin sampai bosan gak masalah. Setelah itu sampai rumah, gambar kita import ke Adobe Premiere sebagai image sequence, kemudian masukin lagu, dan export. Dengan kreatifitas kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, dan selamat berkarya. Ciao! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.